Welcome to our channel Nama, pemikiran serta sepak terjangnya begitu diagung-agungkan Di dunia, ia dijadikan simbol revolusi serta perlawanan kaum muda terhadap penidasan yang tak pernah usai Ya, siapa lagi kalau bukan Kamerat Shigu Fara, salah satu tokoh sentral revolusi Kuba tahun 1953-1959 Meskipun berakhir dengan timah panas, api perjuangannya tetap menyala hingga saat ini Nah, angkat tangan kirimu dan simak ulasan beberapa fakta terkait Shigu Fara yang penting untuk kalian ketahui Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu Untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta Bukan Orang Kuba Kita mengenal Sey sebagai revolusioner dan berkontribusi besar terhadap revolusi Kuba tahun 1959 Ya, namun faktanya ia bukanlah Orang Kuba Barangkali kalian sudah mengetahui bahwa pria bernama lengkap Ernesto Guevara de la Sama Lynch ini aslinya kelahiran Argentina Ia lahir di kota Rosario, Argentina pada 14 Juni 1928 dengan orang tuanya tidak murni Argentina Ayahnya Ernesto Guevara Lynch berdarah Irlandia Sedangkan ibunya Celia de la Sama Yelosa berdarah Spanyol Dilansir dari TheFamousPeople.com, Shee menjadi pribadi yang peduli kepada kaum miskin Pasalnya, ia dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang condong ke arah kiri Dan ia telah melihat berbagai sudut pandang politik sejak masa kecil dari cerita dan buku-buku yang ia baca Nah, ayahnya merupakan pendukung vaksir Republik dalam perang saudara Spanyol Dan rumahnya sering menampung veteran-veteran konflik tersebut Tak heran jika pemikiran revolusioner Shee tumbuh sejak saat itu Awal Perjalanan Revolusi Taukah kalian, perjalanan revolusi Shee dimula pada tahun 1953? Ya, namun sebelum itu, tepatnya di tahun 1950 Saat masih berstatus mahasiswa ke dokteran di Universitas Buenos Aires, Argentina Hasrat untuk menjelajahi dunia membuatnya memutuskan untuk menyelingi pendidikannya Dikutip dari buku karangan Alberto Granado, Traveling with Sigufara Dengan perjalanan menggunakan motor butut Norton 500 Berhasil menempuh jarak sejauh 4.500 km ke pedesaan utara Argentina Perjalanan itu berimbas terhadap cara pandang Shee melihat diri sendiri Dan kondisi ekonomi Amerika Latin Nah, pada tahun 1922 Perjalanan selanjutnya ia lakukan bersama rekannya Alberto Granado Dengan kendaraan yang sama sejauh 12.000 km Ya, mereka berhasil melintasi banyak negara Seperti Chile, Peru, Colombia, dan Venezuela Siapa sangka perjalanan inilah yang membuka mata Shee terhadap realitas sosial di bunuh Amerika Latin Dengan menyaksikan kemiskinan, wabah penyakit, dan penindasan Nah, perjalanan revolusi benar-benar dimulai pada Juni 1953 Pasca merampungkan studi kedokterannya dengan pergi ke Meksiko Membantu Fidel dan Raul Castro Yang berencana menggulingkan diktator Fulgencio Batista di Kuba Sekadar info tambahan Tahun 2004, kisah potolongan Shee dan kawannya ini diangkat ke layar lebar oleh sutradara Walter Silas Berjudul The Motorcycle Dyers Kalian sudah nonton? Selera Bacaan Apa kalian tahu, kamerat yang identik dengan cerutu ini sangat gandrung terhadap buku termasuk sastra Ya, sejak kecil Shee sudah jadi kutu buku Bahkan di usia belia, dia sudah membaca The Three Musketeers and The Count of Monte Cristo-nya Alexander Dumas Hingga karya penulis ternama macam Miguel de Carventes, Julius Verne, Anatole Franz, dan Pablo Neruda Nah, saat beranjak dewasa, Shee mulai akrab dengan Franz Kafka, Albert Camus, Sigmund Freud, Horacio Quiroga, hingga Karl Marx Dikutip dari whatculture.com, Shee juga ternyata sangat mengemari puisi Terkhusus puisi-puisi karya Pablo Neruda, Robert Frost, John Keats, Antony McOdoe, Cesar Vallejo, hingga Walt Whitman Ya, mungkin tak terhindarkan bahwa Shee akan menjadi penggemar sastra Mengingat rumah masa kecilnya menampung 3.000 buku dengan perpustakaan yang luas Sama luasnya dengan kehausan Shee akan pengetahuan Semasa revolusi, pecinta puisi ini memastikan para pemberontak yang dipimpinnya Meluangkan waktu untuk mengajar baca tulis kepada para petani yang buta huruf Shee menyebut upaya ini perang melawan ketidakpedulian Dijuluki El Canso atau Sibabi Taukah kalian, penyuka Marxisme satu ini sangat jarang mandi alias bau badan? Ya, dengan aktivitas revolusionernya, Shee merasa begitu sibuk sehingga tak punya terlalu banyak waktu Untuk mematuhi standar kebersihan yang baik Nah, sebagaimana yang dikatakan whatculture.com Sebagai seorang penderita asma, dia tidak terlalu suka mencuci dan mandi Karena katanya asma akan semakin parah ketika mandi di air dingin Akibatnya, Shee diketahui hanya mengenakan apa yang disebut John Lee Anderson sebagai kemeja mingguan Ya, karena kebiasaan itulah membuatnya mendapat julukan El Canso atau dalam bahasa Indonesia berarti babi Terlebih bentuk lubang hidungnya yang tidak terlalu baik Akan tetapi, taukah kalian, karena dikenal atas reputasinya sebagai komandan militer yang kejam Dan tak kenal kompromi, orang-orang di sekitarnya terlalu takut untuk berkomentar Mengenai kebersihan dan bau badannya Semangat revolusi di berbagai negara Shee menjadi model revolusioner dengan semangat internasionalisme yang kuat Ya, kita telah mengetahui bersama bahwa ia bukan orang Kuba Tetapi rela terlibat dalam gerakan revolusioner bersama Fidel Castro menggulingkan diktator Kuba Fulgencio Batista Nah, di tilik dari leman berdikaryonline.com pada 1994 Dia menyaksikan api revolusi yang dikebarkan seorang nasionalis Guatemala kiri, Jacobo Arbenz Yang terbilang radikal karena berani menasionalisasikan perusahaan Paman Sam United Fruit Company Namun kekosan Arbenz tak bertahan lama Karena langsung digulingkan oleh kekuatan kanan yang disokong oleh CIA dan pemerintah Amerika Serikat Nah, karena bersimpati pada Arbenz, Shee sempat bergerilya bersama pojuang Guatemala pimpinan Rolando Moran Setelah revolusi Kuba, kira-kira tahun 1963 sampai 1964, Shee mengunjungi Afrika Di sana dia menyaksikan keganasan kolonialisme Lantas kenyataan itulah yang menggetarkan sekaligus menggerakkan hatinya untuk berjuang bersama rakyat Afrika Lalu pada tahun 1965, Shee memutuskan untuk bergabung dengan perjuangan gerilya di Kongo dan melakukan hal yang sama Setahun berselang, Shee pergi ke Bolivia mengikuti perjuangan rakyat Bolivia untuk memenangkan sebuah revolusi Namun sayangnya revolusi di Bolivia inilah yang menjadi akhir perjuangan seorang Shee Guevara Akhir Perjalanan Revolusi Seperti yang dibahas di poin sebelumnya, revolusi Bolivia adalah akhir dari rangkaian perjuangan sang dokter revolusioner Bersumber dari laman Twitter.id melaporkan Felix Rodriguez, seorang exil Kuba dari resim Batista Menjadi bagian dari divisi kegitan khusus CIA andil dalam penangkapan C Pada tahun 1967, pasukan Bolivia menyerbu dengan kekuatan 1.800 tentara dan pertempuran tak terhindarkan Shee terluka dan ditahan sedangkan Rodriguez menaruh dendam kepada C sebenarnya menginginkan ia mati Namun karena keinginan CIA untuk menangkapnya hidup-hidup Akan tetapi, perintah eksekusi mati datang dari Presiden Bolivia Rem Barrientos Urtuno Gary Prado, Kapten Bolivia yang mendapat perintah penangkapan C mengatakan Alasan Barrientos mengeksekusi C adalah agar ia tak melarikan diri dari penjara Serta mencegah publik Bolivia menjadi simpatisan C jika opsi yang dipilih adalah melalui sidang di pengadilan terbuka Pada 9 Oktober 1967, C di eksekusi di Laga Higuera, sebuah desa di Bolivia di usia 39 tahun Seperti yang tertuang dalam buku Lee Anderson Seguifara and Revolutionary Life C berucap kepada eksekutor Mario Teran Aku tahu kau datang untuk membunuhku Tembak, kau hanya membunuh seorang laki-laki Eksekusi C adalah sebuah kebodohan Karena Kiprasnya dalam politik Kuba terlebih menyebarkan revolusi serta ideologinya ke berbagai negara lain Menjadi alasan pemerintah Amerika Serikat memburunya Melalui operasi rasi yang dilancarkan CIA, bekerjasama dengan pemerintah Bolivia Berperan dalam upaya meringkus C di Bolivia Namun, tahukah kalian? Pemerintah Amerika justru menginginkan C dalam keadaan hidup-hidup Dilansir dari seguifara.org C selalu berada di radar Amerika Serikat dan CIA Pemerintah Amerika lebih ingin menginterogasinya ketimbang membunuhnya Ya, catatan yang tidak diklasifikasikan menunjukkan bahwa Presiden Amerika saat itu Lyndon B. Johnson percaya bahwa keputusan Presiden Bolivia untuk mengesekusinya adalah sebuah kebodohan Nah, itulah beberapa fakta terkait C Guevara yang menjadi simbol revolusi Dan merawat semangat perlawanan kita yang menarik untuk kalian ketahui Bagaimana revolusi kalian? Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like dan share Nonton juga video-video dekatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar Sampai jumpa di video dekatif data fakta selanjutnya